Yang support MRT ini ada Brizzy, Imani, ada utang DKI, Jackart ya, Flash, teru Jack Linko, Tab Cash BNI sama komuter lain juga bisa ternyata, tapi isi ulangannya gak bisa disini, harus di KRL, di stasiun KRL. Oke selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, jumpa lagi dengan Bapak Tasyana. Ya teman-teman ini karena hujan ya, Bapak juga masih nunggu reda, jadi sembaring isi waktu ya menunggu, Bapak akan coba tour di stasiun MRT Lebak Bulus Gret, tapi ini dari sisi luar ya, maksudnya belum masuk lah, pokoknya di luarnya ya. Nah Bapak awali dari pintu masuk ini, yang samping loket ini masuknya disini ya, nanti disini tuh ada apa aja sih ya, jadi disclaimer dulu nih Bapak hanya di luar aja ya, karena Bapak kan udah keluar, Pertama, Bapak akan awali dari ini nih, informasi penumpang, ya mulai dari peta harga tiket nih, ya ini lokasi Bapak berada nih Lebak Bulus Gret ya, sama harga-harganya terus sampai Bundaran HI, misalnya dari Lebak Bulus Gret ke Cepet Raya Rp 5.000, ke Haji Nawi Rp 6.000, sampai Bundaran HI Rp 14.000, ini informasi terkait apa saja yang dilarang dan apa saja yang diperbolehkan ya. Nah yang dilarang misalnya membawa hewan peliharaan, dilarang merokok, udah pasti ya, membawa makan dan minum di dalam MRT-nya, dan lain sebagainya, pokoknya nanti bisa dilihat disini, kalau teman-teman mampir ke MRT-nya, terus disini ada roti O, disana ada loket ya, sama mesin tiket otomatis, nah Bapak akan jalan nanti kesana ya, muterin, karena ini kan di luar, nah sebelumnya Bapak perlihatkan nih, masih hujan ya, ini masih nunggu Bapak, nah ini untuk masuknya ke sini ya, untuk, nah disini ada info penting juga nih teman-teman, untuk tiket multitrip harganya Rp 25.000, ini berisi nilai saldo, dan ini masa berlaku dia terbatas, jadi bisa diusi ulang ya, nah kalau misalnya males bisa beli yang tiket, tiket single trip hanya Rp 6.000, ini satu kali perjalanan ya, yang berlaku selama satu hari, dan ini ada masa berlakunya nih, tiga bulan atau 90 hari, tapi tadi ngisi ini ternyata udah lebih dari tiga bulan, nah ini lagi yang penting nih teman-teman, yang support MRT ini, ada Brizzy, Imani, ada utang DKI, apa nih, Jack Card ya, Flash, terus Jack Linko, TAP SBNI sama komuter lain juga bisa ternyata, tapi isi ulangannya nggak bisa di sini, harus di KRL, di stasiun KRL, nah ini keluar nih, kalau keluar dari sini, terus di sini ada Family Mart, Family Mart, di sini ada Susu Modarmi, ini ada ruang duduk, bonggu, nah di sini juga ada apa nih, arem-arem, ini Ajaruli, nah teman-teman, di sini kalau mau lihat depo ini sebelah kanan nih, nanti tarwabah di depannya, di sini memang space khusus untuk, apa ya, boot-boot untuk jualan ya, dari ujung sana terus sampai di ujung sana, ini fashion, nah ini kalau mau lihat depo di sini bisa nih, ini deponya nih, depo, ini lagi masih grimis ya teman-teman, terus ini deponya, nah Bibi lanjut, nah ini keluar ke pasar Jumat, bisa di sini, nah keluar juga bisa di sana juga, Bibi entar keluarnya di sana yang samping, dan Susu Modarmi, oke, oke, babet keliling lagi, di sini ada pakaian-pakaian, tas, terus apa ini, kebab ya, kebab, ini ada lip prioritas, ini depo juga ini, ini depo nih, teman-teman, depo, MRT-nya, tuh, 1, 2, 3, di sini ada, pokok bros, nah ini juga sama ya, ini tempat sampah, ini peta harga tiket yang tadi di awal, ini juga depo, nah, oh ini petunjuknya ya, area komersial, pusat kuliner, nah kesana itu, jalan lebak Lestari, oh yang ke Point Square ya, kesana, ke arah sana keluar ke Point Square, nah ini, dari sisi yang lain juga ini, berarti bisa, misalnya yang keluar ke Point Square, bisa keluar dari sini, kalau yang Pasar Jumat, di sana, ini sama ya, mesin tiket otomatis, itu lagi pada nunggu, lagi hujan, ini sama, cuma, dari sisi pintu yang lain, misalnya kalau, mau ke Point Square, ya keluarnya dari sini, kalau ya Pasar Jumat, yang di awal, BaBeh, dokumentasikan di awal itu, soalnya, ini jalan Pasar Jumat, si Putat Raya kanan, jadi keluarnya dari pintu, yang satunya, kalau Point Square, simpang temu, dari sini bisa, oke teman-teman, itu saja, karena ini memang sudah selesai, kayaknya ini, sudah reda, jadi BaBeh coba akan, keluar nanti ke sana, ke arah, Susu Bodarmi, ya, parkir motornya, BaBeh di sana, keluarnya di sana, dan yang menarik lagi, teman-teman, sebagai informasi ya, parkir motornya itu, murah meriah, cuma Rp2.000, sebentar, BaBeh sembari, tak liatin tiketnya ya, Rp2.000, jadi beda, kalau di stasiun KRL itu kan, bisa Rp5.000, di Sudimara misalnya, terus, di inginnya Rp14.000, nah, ini teman-teman, ini tiket, ini tiket parkir motornya, yang di dekat, Lebak Bulus itu, ini cuma Rp2.000, murah ya teman-teman, nah, ini BaBeh ntar keluar, karena BaBeh, menuju, Ciputat, jadi keluarnya dari sini, juga bisa, ini banyak yang masih nunggu ini, karena masih hujan, nah, di awal kan BaBeh ngerekam di sana ya, di ujung sana, nah, BaBeh keluarnya ke sini, yuk, nah ini, nah bisa dilihat ya, teman-teman ini masih hujan, oke, ini BaBeh turun ya, itu aja ya, info singkat dari BaBeh, sembari menunggu hujan, tur singkat, di area, MRT Lebak Bulus Grape, tapi di luar ya, bukan di dalamnya, jadi belum masuk lah, semoga bermanfaat, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat menikmati, sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax Terima kasih.